Intro Astaga, cuman gua ke Adim. Nah, bawa apa teh? Bawa ini Ubi. Emang mau dibawa kemana? Mau dibawa ke itu, UMKM. Emang mau dibikin apa? Bikin keripik kaca ini. Oh gitu. Enak gak sih? Aduh, pagi-pagi udah ada yang bikin emosi. Udah ini bantuin Ayo, yuk bantuin. Daripada itu mendingan bantuin aja. Iya, iya kita bantuin ya. Coba tadi kalau kamu gak ada di pinggir. Gak akan ini jatoh nih. Itu gak terlalu, kurang aja. Aduh, 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 aduh. Bentar dong. Kenapa teh? Aduh, kayaknya keselayo ini mah. Keselayo ini mah. Aduh, bisa minta tolong gak? Kenapa teh? Bawain atuh kesana, UMKM ya. Walah, perasaan yang hampir keserempet motor itu aku lor. Kok malah teh uci yang keselayo? Kayaknya malah aku yang dikerjain teh uci ini lor. Titip ya awal. Iya, iya. Ini yang harus nyampe kesana, UMKM ya. Tiga. Caris kah. Ini disuruh ngantar singkong sama teh uci. Lah teh uci nya mana mas dudul? Tadi katanya tangannya keselayo, ke puskesmas. Oh yaudah, sini bantu dulu. Oh ya teh, ini buka sekeren gak? Ya boleh, taras sini. Sini dulu ya teh ya, biar cukup? Udah. Lanjut lor. Daripada cuma antar singkong terus pulang, mending aku bantu teh Rizka aja dulu, kupas singkongnya sekalian. Teh, mau gak teh nanti bantuin masak sekalian teh? Kasian teh uci. Boleh. Siapa tau dia gak bisa apa-apa malah aku yang suruh masak sendiri nanti. Terus sekalian. Iya. Dulu udah cukup. Udah cukup? Ya. Sekarang nanti bawa kesana mau dicuci sama diparun. Oh ya ya teh. Terima kasih ya. Udah, aku cuci dulu ya teh ya. Oke. Nah lor, walau namanya keripik kaca, bahan utamanya bukan dari beling yuk. Tapi bahan utamanya singkong ini lor. Setelah dikupas kulit luarnya, cuci dan disikat lebih dulu. Lanjut lor, singkong yang sudah bersih bisa langsung masuk mesin parutan. Untuk membuat keripik kaca, memang dibutuhkan singkong yang sudah halus dan super lembut lor. Dalam satu minggu, minimal 500 kg singkong bisa jadi bahan baku untuk keripik kaca di sini lor. Banyak ya lor. Singkong yang sudah lembut, harus digilat setipis mungkin dengan bantuan plastik bening dan potongan pipa kecil. Duh, udah belum marutnya? Udah teh, ini teh. Ini malah lagi belajar nyetak nih, bantuin ibu-ibu. Yaudah kita masak yuk, aku udah bawa bahan masakannya. Oh iya, tadi mau masak ya? Iya. Teh, gimana kalau dicampur parutan singkong tuh masakannya? Boleh, yuk. Udah cukup. Bu, saya tinggal dulu ibu ya. Mau bantu si teteh masak? Iya, iya. Oh iyo, rumah produksi keripik kaca Listia Rasa sudah eksis sejak tahun 2010 di Jawa Barat. Lokasinya ada di Kampung Babakan Kondang di Sapa Sangrahan, Kecamatan Kaso Malang. Setelah singkong tercetak tipis, proses berikutnya adalah pengukusan lor. Hasilnya, singkong akan jadi lebih padat tapi tetap tipis lor. Lanjut yuk. Untuk tampilan keripik sebening kaca, jemur hasil kukusan singkong terlebih dulu. Pokoknya sampai garing betul lor. Saat dijual ke pasaran, keripik kaca sudah dalam kondisi matang siap makan. Lembaran keripik yang sudah kering harus dipatah-patahkan terlebih dulu supaya ukurannya jadi sesuai. Kalau sudah lanjut, tumis semua bahan bumbu sampai harum terlebih dulu. Jangan lupa, masukkan sambal sebagai salah satu ciri sajian keripik kaca. Mesti pedes pol pokoknya. Oh iyo, proses penggorengan keripik kaca berlangsung dua kali lor. Setelah tercampur dengan bumbu pedas, keripik kaca akan kembali disangrai untuk memastikannya menjadi lebih renyah. Biasanya lor, dari 500 kg singkong hanya jadi sekitar 100 kg keripik kaca siap jual. Dari sini lor, keripik kaca bisa terjual ke berbagai daerah di Pulau Jawa.